Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel KV Vlog 7 Salam sehat untuk kita semua Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi Mengenai update terbaru surat dari pusat ya teman-teman semua Atau langsung dari kemensos Nah berisi apakah surat tersebut Simak terus ya Informasinya setelah ini Tapi sebelum lanjut ke informasinya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KV Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KV Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi Tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya Terima kasih Yuk langsung saja kita lanjut Untuk cek atau update terbaru surat dari kemensos hari ini Panggal 22 September 2022 Nah teman-teman semua Yang pertama ada 7 kategori status bantuan Yang akan dicabut Nah ada satu lagi dengan total 8 Tapi yang satu ini tidak dicabut Namun bisa berkurang bantuannya Penerima bantuan PKH dan BPNT dibagi 3 golongan Atau 3 bagian ya teman-teman semua Nah yang pertama ada golongan rehabilitasi sosial Nah golongan ini ada KPM Lansia Tunggal KPM Disabilitas Tunggal Dan juga anak yatim piatu Nah yang kedua ada golongan perlindungan jaminan sosial Terdiri dari KPM PKH dan BPNT Yang kepala keluarganya usia di atas 40 hingga 60 tahun Dan juga ada disabilitas yang masih mempunyai keluarga di dalam satu kakaknya Dan yang ketiga ada golongan pemberdayaan sosial Nah KPM ini adalah KPM PKH dan BPNT Yang usianya 40 tahun ke bawah Nah KPM ini akan digraduasi ya teman-teman semua Dan dimulai pada tahun 2023 Dan akan diberikan modal usaha Agar tidak tergantung atau menggantungkan kehidupannya Dan menanti-nanti sebuah bantuan ya teman-teman semua Jadi untuk KPM PKH maupun BPNT Yang usianya di bawah 40 tahun ke bawah Di awal tahun 2023 Akan digraduasi atau dialihkan Atau bisa dibilang kalau kasarnya itu diputus Tidak akan mendapatkan bantuan PKH, BPNT, PBI dan lain-lainnya Nah sedangkan teman-teman semua Untuk tujuh kategori Yang akan dicopot atau dicabut Bantuannya per 1 Oktober tahun 2022 Yang pertama adalah KPM sudah mampu Yang kedua alamat tidak ditemukan Dan yang ketiga tergolong atau terdaftar sebagai anggota PNS Polri atau TNI Dan yang keempat ada anggota PNS Polri maupun TNI di dalam 1 KK-nya Dan yang kelima anggota yang mendapatkan pensiunan Tahunan atau pensiunan per bulannya Jadi mendapatkan seperti gaji pensiun ya teman-teman semua Per bulannya atau per tahunnya itu akan dicabut Untuk bantuan PKH maupun BPNT-nya Nah yang keenam tidak ada komponen Jadi misalnya tidak memiliki anak sekolah yang aktif Itu akan dicabut ya teman-teman semua Untuk PKH-nya Sedangkan BPNT-nya insya Allah masih akan mendapatkannya Nah yang ketujuh adalah KPM yang meninggal dunia Nah itu akan dicoret Tidak akan mendapatkan bantuan kembali Baik itu PKH, BPNT, PBI maupun bantuan-bantuan lainnya Nah jadi itu teman-teman semua ya Untuk tujuh kategori status bantuan Yang akan dicabut oleh pusat Pertanggal 1 Oktober tahun 2022 Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!